Selanjutnya, benarkah masyarakat tidak perlu panik menghadapi subvarian baru dari Omikron ini? Kita akan membahasnya malam ini dengan epidemiolog Mas Dalina Pane. Selamat malam Ibu Mas Dalina. Selamat malam Mas Taufik. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya varian baru dari Omikron ini. Kita akan menghadapi subvarian baru dari Omikron ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Ya, kita sudah berpengalaman 2 tahun lebih. Terhadap berbagai varian ataupun subvarian baru. Sebenarnya XBB ini bukan sesuatu yang baru, dia merupakan subvarian dari Omikron, masih masuk Omikron. Karena itu, WHO tidak membuat statement baru terkait dengan subvarian ini. Karakteristiknya juga hampir sama dengan subvarian lainnya, seperti IBA 1, 2, 4, dan 5, yang saat ini bersirkulasi di Indonesia. Apakah di Indonesia akan meningkat? Kasusnya ya, pasti akan meningkat. Sebenarnya 2 minggu terakhir jumlah kasus meningkat diiringi dengan jumlah positivity rate juga meningkat. Jumlah kematian juga meningkat. Tapi sebenarnya dari sisi rate, kematian kita sedikit turun minggu ini. Kita tidak perlu khawatir karena apa? Karena sebagaimana Omikron lainnya, subvarian Omikron lainnya, karakteristik yang diterima atau gejala yang diterima oleh penderita XBB, itu juga cukup ringan. Tetapi bukan sekedar karena vaksinnya, karena dikenal subvarian ini imun escape, atau dia bisa berkelit dari vaksin yang ada maupun sudah terinfeksi. Karena itu, reinfeksi lazim terjadi pada subvarian ini. Karena karakteristik tersebut, maka sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tetapi memang harus beruswapada. Apa yang harus dilakukan, kalau positivity rate terus meningkat, maka sebaiknya seperti biasa, kita harus menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting. Diam di rumah jauh lebih membantu untuk melakukan pengendalian. Kemudian yang kedua, jika kemudian muncul gejala, sebaiknya segera pergi ke sarana layanan kesehatan terdekat untuk memastikan apakah kita terinfeksi atau tidak. Kalau kemudian kita terinfeksi, maka beristirahat di rumah menjadi solusi terbaik. Lalu, jangan ke rumah sakit ketika kondisi kita sudah sangat berat. Jadi, sebaiknya kita ke pelayanan kesehatan itu ketika kondisi kita masih ringan, sehingga prognosisnya bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ke depan kita tidak mengalami lonjakan kasus yang sangat berarti, karena memang sejak tujuh bulan terakhir, testing kita juga tidak terlalu adekuat. Testing kita juga rendah, dan kualitas testing yang harusnya PCR juga seperti biasa hanya di sekitar 20-40% kasus saja. Sehingga itu yang membuat jumlah kasus kita terlihat tidak begitu meningkat seperti negara-negara lain, tetapi sebenarnya di komunitas itu angkanya cukup besar. Nah, itu justru yang dikhawatirkan ketika testing, tracing, dan juga yang lainnya berkurang. Tapi sebenarnya tadi yang Bu Mas Darina bilang bahwa sebenarnya kasus baru COVID di tanah air ini sebenarnya angkanya masih tinggi. Tapi masyarakat juga sudah mulai merasa bahwa sudah aman, tidak lagi menggunakan masker, tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Tapi tadi kita lihat bahwa satu hari di Singapura dalam sehari kasus bisa melonjak hingga 6.000, bahkan 9.000 kasus per hari. Apakah Indonesia akan mengalami hal yang sama? Ya, jika saja jumlah test kita jauh lebih banyak seperti Delta maupun Omikron yang pertama, mungkin kita akan dapatkan jumlah kasus yang juga cukup tinggi. Tetapi karena seperti yang tadi Kani sudah sampaikan, Omikron ini mulai dari BA-1 sampai BA-5, masuk juga XBB, tidak virulen atau tidak ganas, maka itu tidak memenuhi sarana layanan kesehatan. Sama seperti di Singapura, juga seperti itu. Jadi ini yang memungkinkan masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap hal tersebut. Tapi pada mereka yang komorbid dan yang sensible, yang rentan, tentu menjadi berat bagi mereka. Karena itu kita bertugas untuk melindungi kelompok-kelompok rentan kita agar tidak terinfeksi. Kembali menerapkan protokol kesehatan baik di rumah dan untuk menantara waktu beberapa minggu ke depan, kita tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah, terutama di tempat-tempat yang padat. Nah itu justru yang jadi kekhawatiran dari pemerintah. Kita sudah akan menghadapi akhir tahun yang biasanya di mana banyak orang memilih untuk berlibur, atau menghabiskan waktu di luar bersama keluarga, bersama teman-teman. Itu juga yang harus menjadi catatan pemerintah. Dan selain itu tadi juga Bu Mas Dalina sempat mengatakan bahwa varian baru ini sangat lihai untuk berkelit dari vaksin. Jadi bagaimana nanti jika banyak yang, karena kasus di Singapura itu banyaknya adalah sebanyak 54 persen orang-orang yang reinfeksi, yang sudah pernah kena COVID, kena COVID lagi. Itu akan lebih berbahaya atau tidak? Ya, jadi yang menarik SBB ini muncul di negara-negara dengan catupan vaksin yang tinggi. Seperti Singapura, Denmark, India, Taiwan, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi kalau menurut pandangan kami, ini tidak cukup virulen, tidak cukup berbahaya sebenarnya. Tetapi kita harus tetap waspada. Karena walaupun di jalannya ringan, terkena COVID itu tetap saja tidak enak gitu ya. Bagi kita yang sehat, apalagi bagi mereka yang comorbid. Itu akan menjadi lebih berat. Memang saat ini pemerintah juga disibukkan dengan isu-isu lain di bidang kesehatan, seperti gagal ginjal akut, monkeypox, penyakit-penyakit new emerging disease lainnya. Tetapi mestinya kita tidak boleh lalai untuk terus mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya kira patut juga mulai digerakkan kembali satuan tugas di tingkat-tingkat rendah untuk kembali untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap atuh pada protokol kesehatan. Tapi kalau di transportasi publik, saya lihat masih cukup disiplin untuk melakukan itu. Terutama kereta api ya. Kalau bis sepertinya sudah sangat longgar sekali. Jadi hanya saja yang bisa kita tekankan adalah agar masyarakat bisa menjaga dirinya dan keluarganya. Itu jauh lebih efektif untuk dilakukan saat ini. Bagaimana dengan vaksinasi? Indonesia mengklaim sudah sangat baik. Sudah ada 440 juta dosis yang disuntikan kelebih dari 204 juta orang. Sehingga imunitas warga Republik Indonesia ini dinilai baik. Apakah itu sudah cukup untuk menangkal varian-varian baru dari Omikron? Sebenarnya kalau dari sisi jumlah tentu saja kita besar karena jumlah penduduk kita juga keempat terbesar di dunia. Tetapi dari sisi cakupan, dari negara-negara ASEAN, kita itu nomor dua terendah setelah Myanmar. Kita di 63 persen saat ini. Padahal sebenarnya cakupan 70 persen dari jumlah penduduk itu harusnya target pemerintah itu di Desember 2021. Ini sudah mau Desember lagi, dua bulan lagi, kita masih di 63,4 persen saya kira ya, 63 persen. Di negara-negara Searo, di mana kita berada di bawah WHO Searo, kita itu nomor tiga paling rendah di dunia setelah Myanmar dan Timor Lesti. Ini sebenarnya bukanlah pencapaian yang baik. Jadi untuk dua dosis ini kita masih punya PR yang besar. Jadi kita sudah mengejar dosis ketiga, padahal PR untuk dua dosis kita itu masih 50 juta penduduk yang belum akses terhadap vaksin dua dosis. Mengapa 50 juta? Karena targetnya 234 juta, kita baru 171 juta yang divaksin ya, dosis kedua. Nah ini yang harus dikejar sebenarnya PR-nya. Kalau bicara tentang jumlah ratusan juta, iya karena jumlah penduduk kita juga ratusan juta. Kemahaman ini yang penting untuk dipahami supaya kita juga mendorong saudara-saudara kita yang belum akses terhadap vaksin untuk segera mendatangi tempat-tempat vaksinasi untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Untungnya bahwa hasil serosurvei kita menunjukkan bahwa 95% penduduk kita, lebih dari 95% sudah memiliki antibodi. Artinya sebagian besar memang dapat juga antibodinya secara alamiah dari terinfeksi. Itu juga merupakan perlindungan. Tapi perlu diketahui bahwa vaksin ini memiliki perlindungan terbatas. Jadi ada waktunya. Karena itu serosurvei harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk terus memantau bagaimana antibodi yang berada di masyarakat sebagai bagian dari resiliens atau ketahanan masyarakat kita untuk menghadapi COVID-19. Itu artinya pemerintah seharusnya terus mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi lengkap yang awal ataupun yang booster. Karena kalau dilihat memang yang terakhir saja untuk vaksinasi booster, tadi Bu Mas Dalina bilang bahwa ada masanya begitu untuk bisa menahan atau menangkal virus. Nah, untuk vaksinasi yang dibuat untuk saat ini, apakah bisa sudah menangkal varian baru dari COVID-19 atau dari Omikron ini? Karena ini kan harus ada, tentunya vaksinasi juga harus terus diperbarui, diperbarui. Ya, sebenarnya sejak Desember 2021, para peneliti sedang mengatakan bahwa Omikron ini imun escape. Kalau dia imun escape, artinya vaksin itu tidak terlalu berdampak besar untuk melindungi mereka. Bahkan dua perusahaan vaksin besar, yaitu Pfizer dan satu lagi saya lupa, itu sudah mendesain untuk membuat vaksin khusus Omikron. Artinya, vaksin yang ada sekarang ini tidak cukup efektif untuk menangkal varian tersebut. Tetapi, untungnya bahwa varian yang beredar sakat saat ini tidak virulen atau tidak ganas seperti Delta. Sehingga kita masih bisa bertahan dan bisa melawan hal tersebut. Kita tidak tahu ke depan, seperti influenza, apakah akan muncul varian atau subvarian-subvarian baru yang lebih virulen. Karena itu, kita harus melakukan kewaspadaan dan persiapan untuk hal tersebut. Kita sudah mampu, katanya, membuat vaksin ya, ada Indovac saat ini. Maka itu juga harus dipersiapkan untuk melakukan cegah tangkal terhadap, atau penuatan terhadap kemungkinan munculnya varian-varian baru yang lebih virulen ke depan. Ya, baik. Selain pemerintah harus siap menghadapi gelombang, yang kita harapkan saja tidak menjadi gelombang baru dari COVID-19 ini, masyarakat juga diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari varian-varian baru COVID-19. Terima kasih, Ibu Mas Darina Pani yang telah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News. Salam sehat. Sama-sama. Sehat, ya.